Selanjutnya saudara, puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Riau melakukan teatrikal melepas tikus di depan kantor Gubernur Riau. Puluhan mahasiswa itu dibubarkan paksa oleh polisi akibat tidak mengantongi izin. Dipikirakan 20 mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Negeri Riau melakukan teatrikal melepas tikus di depan pagar kantor Gubernur Riau Jalan Sudimang, Kota Bukan Baru. teatrikal tersebut dilakukan sebagai bentuk aspirasi mahasiswa kepada pemerintah Provinsi Riau untuk dapat mengusutuntas seluruh tidak pindah korupsi yang dilakukan oleh sekretaris daerah Provinsi Riau yang pernah jaya perasaan menjabat sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Siak 2014-2017 dengan kerugian negara hingga 1,8 miliar rupiah. Masa juga meyakini bahwa ada pihak lain yang terlibat dalam menikmati aliran dana korupsi. Namun aksi puluhan mahasiswa Bep Mundi dibubarkan oleh petugas kepolisian saat melakukan aksi. Sejumlah atribut seperti spanduk juga dirampas oleh petugas kepolisian. Sempat terjadi adung mulut antara mahasiswa dengan petugas kepolisian. Pemubaran teatrikal puluhan mahasiswa Bep Mundi diduga tidak memiliki izin. Hari ini kami ingin hanya sekedar menyampaikan aksi tradikal dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Sementara menyampaikan aspirasi di muka umum dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh konstitusi. Hanya dasar COVID kami mengikuti prokes, kemudian kami tak diizinkan untuk menyampaikan aspirasi. Apa maksudnya? Apakah peraturan administratif hari ini ingin melanggar atau bertolak belakang dengan konstitusi? Tidak. Maka hari ini kami hanya ingin melakukan aksi tradikal. Tidak ada, kami tidak melanggar dengan peraturan kesehatan yang ada, protokol kesehatan yang ada. Seperti pemberitahuannya tadi pagi ini, makanya kami langsung bergerak ke TKP untuk melakukan koordinasi sampai sejauh mana mereka memberitahukan akan aksinya. Berarti baru masuk hari ini ya? Ya, sepertahuan kami dari Foresta pagi ini, atau siang ini. Mereka tidak memberitahu pemberitahuan, sehingga tidak ada koordinasi dengan kita. Sehingga nanti dapat menimbulkan gangguan-gangguan kampimas, potensi-potensi gangguan kampimas. Setelah dibubarkan paksa, puluhan mahasiswa kemudian membubarkan diri. Pemubaran mahasiswa sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas di depan kantor Gubernur Riau. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekan Baru Riau.